Ini kok kebangun tawar ya kan? Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Dasur Kampar menangkap dua bandar narkoba di Dusun 3, Sungai Tampaloh, Desa Penghidupan, Kejamatan Kampar Kiri, Kampar Riau. Ada pun kedua tersangka, yakni Habib dan Ari, warga desa Simalinyang, Kampar Kiri. Dari tangan kedua tersangka, polisi turut menyita barang bukti berupa narkoba jenis sabu seberat 25,86 gram siap edar. Penangkapan kedua tersangka berawal dari adanya informasi masyarakat yang menyebutkan bakal terjadi transaksi narkoba di Dusun 3, Desa Penghidupan, tepatnya Simpang KPU. Atas laporan itu, polisi langsung menuju TKP dan berhasil menangkap kedua tersangka dengan barang bukti satu paket sabu. Kepada polisi, tersangka Habib mengaku masih memiliki sejumlah paket sabu di rumahnya, di Desa Simalinyang, Kampar Kiri. Hasil penggeledahan polisi menemukan barang bukti sabu dengan berat total 25,86 gram. Kita berhasil mengamankan dua orang tersangka lagi, dua orang tersangka lagi di wilayah penghidupan. Yang mana kita peroleh informasi ada bandar narkotika yang akan bertransaksi di jalan lintas penghidupan. Kemudian kita amankan dua orang dengan inisial RR dengan AB. Kemudian dari hasil penggeledahan, kita temukan satu paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat sekitar 25 gram. Dan selanjutnya, dari hasil interogasi tersangka, masih ada. Untuk sementara, kedua tersangka diamankan di Mapolsek Kampar untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Kampar Riau, Ahmad Dyson dan Firman Domo melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!